Halo Sobat Winfarm Ketemu lagi di Winfarm Channel Kali ini saya Saya sudah lama ya tidak update Apa namanya Pertanian asparagus Karena ini pertanian asparagus Saya ini memang Karena disini curah hujannya itu tinggi Dan kabut tebal Itu rusak dan ini Produktivitasnya itu sangat menurun Drastis jadi Hampir belum Panen lagi ya jadi saya belum bisa Bikin kontennya Nah hari ini saya mau bikin konten Tentang bagaimana proses saya Menanam Daun bawang Ini selain budidaya Asparagus saya juga budidaya sayur lain Salah satunya adalah daun bawang Nah ini saya mau kasih lihat Ke Sobat Winfarm bagaimana proses Pengolahan lahannya Dari awal sampai Siap ditanami daun bawangnya Yuk ikuti terus Channel Winfarm dan ikuti terus video ini Sampai selesai supaya teman-teman tahu Bagaimana proses Pengolahan lahan Ala petani Wonomulio Atau ala Winfarm Yuk ikuti videonya Sobat Winfarm Ini adalah bedengan yang masih Belum diolah Jadi rumput liarnya masih banyak sekali ya ini Ini rumput liarnya masih banyak sekali Seperti itu Nah langkah pertama Setelah bedengan ini dipanen Kemudian rumput liarnya seperti ini Ini dibersihkan Dibersihkannya itu caranya Kalau disini istilahnya dibeset ya Dibeset itu di Rumputnya di Apa ya istilahnya di Kumpulkan Dibersihkan gitu ya Seperti ini Nah ini yang sudah dibeset ya Nah seperti ini Rumputnya Jadi Gulutannya dibersihkan dari rumput-rumputnya Kemudian rumput liarnya itu di Kumpulkan Nah setelah dikumpulkan Ini di Rumputnya di Bersihkan ke bawah Nanti yang di bawah sana itu Dibersihkan ke atas Seperti ini Nah Ini yang sudah dibersihkan ke atas ya Seperti ini Jadi Rumput yang Gulutan yang bawah juga bersih Yang atas juga bersih Rumputnya kumpul di tengah Seperti ini Ya Seperti ini Nah kalau rumputnya sudah dikumpulkan Di tengah seperti ini Langkah selanjutnya itu adalah Nanti Ini Bagian tengah bedengan ini Di Kaleni Kalau namanya disini Nah seperti apa proses Kaleninya Saya tunjukkan Di Bedengan atasnya ya Yuk kita Lihat lagi Nah seperti ini Seperti ini Ini Jadi digali Ya Digali Tengah-tengahnya tadi Digali Terus kemudian Tanahnya itu dinaikin Ke sini Ke atas Gulutan Sama ke bawah Gulutan ya Ini Ini yang di bawah Bawah kalenan Kalau disini Namanya kalenan Jadi di Apa namanya Di Kaleni ke atas Sama ke bawah Seperti ini Ini Nah setelah itu Nanti kita Sosok ya Jadi Rumput liarnya ini Rumput liarnya ini Kita masukin ke sini Ke lubang ini Kemudian nanti kita tutup Dengan tanah Seperti ini Kita tutup dengan tanah Setelah itu nanti kita Kasih pupuk Nah Seperti itu Setelah kita kasih pupuk Nanti Tanah yang ini Kita buat nutup pupuk itu Yang atas ini juga Buat nutup pupuk itu Nah setelah itu Jadilah Gulutannya seperti ini Siap ditanami Seperti itu Ya Ini daun bawang yang sudah Ditanam ya Sobat Winfarm Seperti itu Seperti itu tadi Sobat Winfarm Bagaimana proses saya Mengolah lahan Untuk ditanami Daun bawang Ya Dan biasanya Daun bawang ini Panennya itu Tidak terlalu lama ya Karena Sekitar Dua bulan Itu sudah bisa dipanen Ini Ini termasuk Jenis tanaman Yang cepat panen juga Ini Itu lahannya Di belakang itu Nah yang Di belakang saya Itu yang sudah Saya tanami ya Oke sobat Winfarm Sampai sini dulu Video Winfarm kali ini Jangan lupa klik like Comment Share dan subscribe Channel Winfarm Ya Terima kasih Salam Winfarm Dan lain kali saya akan update Perawatan asparagus saya Ya Karena ini Waktunya belum ada Untuk ngerawat asparagus Bagus jadi saya mesti Ngolak lahan yang satunya Ini dulu ya Oke terima kasih Salam Winfarm Selamat menikmati